TUNAMI JEPANG Dalam sambutannya, istri PLT Gubernur Aceh, Diyah R.T. Idawati, mengatakan peringatan 9 tahun Tsunami Jepang adalah sebuah peringatan dan pelajaran bagi masyarakat Aceh yang juga pernah mengalami bencana yang sama. Bagaimana bencana ini efek yang ditimbulkan kalau kita tidak punya kesiapan. Jadi saya rasa memang acara-acara seperti ini perlu, bukan untuk menangis-nangis, bukan. Tetapi untuk mengisi generasi-generasi muda kita agar tidak lupa. Secara letak geografis Aceh dan Jepang sangat rentan terhadap bencana baik itu gempa maupun tsunami. Maka itu, kata Diyah, kegiatan peringatan tsunami tersebut sangat bagus dilakukan tiap tahunnya. Bukan hanya untuk mengenang para korban, melainkan juga sebagai pengingat akan efek yang ditimbulkan oleh terjangan bencana yang maha desyat tersebut. Dalam peringatan yang mengusung tema Local Wisdom Legacy for Future Generation atau kearifan lokal warisan untuk generasi penerus. Diyah menuturkan, semangat dan pemahaman kebencanaan sangatlah penting untuk ditanamkan pada generasi muda saat ini. Agar tidak melupakan tragedi yang menelan hampir setengah masyarakat Aceh tersebut. Diyah menjelaskan, secara historis gempa dan tsunami Aceh bukanlah sebuah tragedi yang pertama kalinya terjadi, melainkan sebuah fenomena yang telah terjadi berulang kali. Berdasarkan fakta tersebut, kata Diyah, sudah sepaturnya jiwa kesiap siagaan terhadap bencana harus terus digalakkan dan terus diwarisi kepada generasi muda. Melalui kearifan lokal terhadap kebencanaan harus kita perkuat untuk generasi penerus, sehingga generasi anak cucu kita tidak lupa dan selalu waspada terhadap bencana dengan pemahaman mitigasi yang baik, ujarnya.